Intro Teman-teman, kita dikirimi paket dari Sony Langsung, khusus untuk foto.co.id Nah, katanya di dalam ini adalah peralatan atau kamera lensa dan lain sebagainya Yang bisa meracuni foto.co.id untuk bisa pindah ke brand Sony Penasaran apa sih di dalamnya? Kita cek out Sudah kelar teman-teman, depan kita ini banyak juga ya, oleh-oleh dari Sony ya Buat ngeracunin kita hari ini guys Wow Oke, mari kita coba simak satu persatu guys Oke, jadi ini satu Yang pertama nih guys Nah, ini tripod kecil-kecil cabai rawit Tapi ini asik banget nih Ini bisa jadi tripod kecil kan Taruh di meja, juga bisa jadi selfie stick Nah, bagusnya dia itu ada tombol start-stopnya ya Nah, ini guys Tuh, jadi kamu bisa kontrol kameramu dari sini doang Jadi asik banget nih buat jalan-jalan, buat nge-vlog, buat traveling Muantep Nah, dan saya sangat juga mudah untuk dioperasikan Nanti aku ketik ya di sini Apa, tipenya ini apa ya Temenya dia tuh ya ini Nah, ini adalah mic yang keren Kita udah pernah review loh, bisa cek di sini ya Nah, ini juga keren banget Dan spesial buat Sony Terus, nah yang exciting nih guys Di depan saya ada A73 Ini bener ya, A73 Kamera full frame yang Yang kalau kalian nonton video sebelumnya itu Yang aku idam-idamkan ya Karena memang full frame sangat menggoda guys Jadi, ya dikirimin ini kayaknya Gimana gitu Oke Nah, katanya Kalau di-pair dengan lensa 35mm f1.8 ini Itu akan menjadi dahsyat banget Buat video, buat foto Buat nyetrit, buat apapun Nah, dan juga harganya nggak gitu Nggak gitu Nggak gitu murah, nggak gitu mahal Harganya relatif terjangkau 35mm f1.8 Dengan A73 ini Menjadi kombo yang sangat Pamungkas banget Tapi kita harus cek nanti ya Kita akan buktikan Itu dengan cara ya Kita nanti pergi foto keluar dan lain sebagainya Jadi stay tune Buat review A73 plus 35mm f1.8 ini Buat foto dan video Nah, yang lebih exciting lagi ternyata guys Ada A6600 Nah, ini nih Yang setara harganya ya Dengan Fuji X-A3 yang kita pakai sekarang ini Buat nge-video in Nah, dia juga Nggak full frame APS-C jadi setara juga guys Banyak yang Banyak yang komen waktu itu Di video saya yang Murtad dari Fuji ke Sony itu Aku bilang Apa Teman-teman bilang Nggak fair komparisannya Satu full frame Satu APS-C Nah, kayaknya Sony denger itu Dan dikirimin deh APS-C version Sony Yang setara Dengan Fuji X-A3 Kenapa setara ya? Dari segi harga sama Sama-sama APS-C Sama-sama Top of the line ya Flagshipnya Brand masing-masing nih Jadi stay tune juga buat itu Fuji film X-A3 melawan Sony A6600 Pasti Close Yang berikut guys Ini yang asik nih Kita dikirimin A6500 Tentunya harus ada Lensanya ya Lensa terbaru dari Sony 1655 F2.8 Wow Itu Poli full frame itu Seperti 24-70 ya Itu adalah Focal length yang sangat ideal Buat all-rounder ya Buat dokumentasi Buat Kalau kamu perlu Hanya boleh Lensa aja Ini lensa pambungkas nih guys Bisa wide Bisa zoom Dan di 2.8 itu Bokehnya masih asik Ini juga kita mesti review Secara Teliti Dan buat video Ini katanya sakti banget juga guys Di pair dengan A6600 Ini Ultimate Vlogging And Traveling And whatever Semuanya bisa Foto video Bisa Wow Udah gak sabar lagi untuk Mencoba semua ini Oke guys First impression dari Sony A6600 ini Wow Pertama aku bisa lihat Adalah gripnya guys Ini udah kayak Apa ya Tuh dia nonjol sendiri gitu tuh Jadi kameranya kecil Tapi gripnya Mantep banget Nah Dengan gripnya segede ini Tentunya bisa masukin Baterai yang gede juga Jadi Baterainya ini sama dengan Sony A73 guys Dan seri A7 lainnya Jadi katanya sih bisa hampir Dua kali lipat ya Lebih powerful lagi Jadi Fuji udah Otomatis Skala di bagian situ Terus Yang paling Exciting tentang Kamera ini adalah Dia punya Dia punya ibis guys Jadi In body image stabilizer Di sensornya Gak dipunyai oleh Fuji ya Fuji X3 sorry Jadi Ya Kamera ini emang Akan keren banget Buat Video dan juga Sangat membantu sih Buat foto Kalau slow speed Jadi itu dua keunggulan Yang aku bisa langsung lihat ya Dan Dari segi lain Sensornya 24,1 Megapixel ya Terus Bisa sampai 11 frame per detik Jadi ya Ini sudah saksi 4K udah bisa juga Jadi ya Kita tinggal Tunggu tanggal mainnya guys Teman-teman Satu lagi nih Keunggulan dari Sony A6600 ya Dibanding X-T3 Yaitu Flip screen Ini yang X-T3 Aku sangat idamkan Kalau ada ini kan Kita lebih bisa Nge-vlog ya Dan juga Lebih bisa Ya Narsis sedikit lah Nah Ya Oke Jadi buat nge-vlog Ini Oke banget guys ya Walaupun Kalau ada Ini Ada mic Terdiatasnya Agak menutup Tapi ya Katanya sih ada Adapter yang bisa kamu Jadikan kayak gini Jadi itu udah Asik banget ya Jadi pertanyaan yang Terpenting guys Apakah Saya akan tergoda Untuk pindah Ke Sony Karena A6600 ini Ya Hanya waktu yang bisa Memberi kita jawaban ya guys ya Tinggal tunggu tanggal mainnya Tapi Ya Dengan Pegang-pegang aja ini Udah mulai tergoda sih guys Oke Jadi Stay tune guys Beberapa minggu ke depan ini Akan sangat exciting ya Akan ada banyak Perbandingan Antara Fuji Melawan Sony Dan juga kita akan bikin dong Review-review tentang Sony 1655 F2.8 A6600 A73 Dan juga 35F 1.8 Dari Sony Dan juga Mac nya ini ya Jadi apakah Sony Bisa Mengambil hati saya Dan akhirnya saya pindah Stay tune Oke Saya Budi Dari Foto.co.id Sampai jumpa di Video berikutnya Bye Eits Jangan lupa Kalau mau belajar Fotografi online Check out Foto.co.id Slash Belajar Dan juga Kalau udah foto-foto Take kami dong Di Instagram At Foto.co.id Dan gunakan Hashtag FotoCoy Da Sampai jumpa